Pemirsa, liburan ke berbagai daerah tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi aneka kulinernya yang khas. Di Jombang, Jawa Timur juga ada kuliner yang sangat disukai para pemburu kuliner. Salah satunya adalah Balungan Iga Pedas. Selain terkenal dengan Nasi Kikil, Desa Mojo Songo di Kecematan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ternyata juga memiliki kuliner lain yang tak kalah lezatnya, yaitu Balungan Iga Pedas. Balungan Iga Pedas adalah olahan daging Iga Sapi yang dipadukan dengan kuah santan dan aneka bumbu rempah. Agar dagingnya lunak, Iga Sapi sengaja dimasak secara khusus hingga dua kali. Selanjutnya, daging Iga Sapi dimasak lagi lengkap dengan balungan atau tulangnya bersama sejumlah bumbu dan rempah yang telah disiapkan. Tulangnya sengaja tidak dilepas karena dapat membuat rasa makanan menjadi lebih istimewa. Selain lezat, Balungan Iga Sapi terasa segar berkat aneka bumbu rempah yang dicampurkan, yang bisa membuat badan lebih hangat dan segar. Terasa dagingnya antara tulang dengan, ini kan balungan Iga, Iga, terasa mulai dari daging, lembutnya daging, aroma dan rempah-rempahnya terasa sekali. Harga balungan Iga pedas ini dijual seharga Rp25.000 per porsinya. Pada hari biasa, Balungan Iga pedas biasa terjual hingga 100 porsi per hari. Namun selama libur panjang, jumlah pembelinya meningkat hingga 200 porsi per hari. Dari Jombang, Jawa Timur, Buktar Bagus, Ainius, melaporkan.